Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang kau berikan kepada kami Hingga pada saat ini kami bisa untuk merenungkan Sabtu firmanmu pada malam hari ini Tuhan Kailangan Tuhan berkati agar kami bisa memahami isi dari firmanmu ini Tuhan Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin Tema kita pada malam hari ini berjudul Jaga Mulut dan Bersaksilah Bacaan kita terambil dari Markus pasal 14 ayat 1 Sampai dengan Markus pasal 16 ayat 20 Demikianlah firman Tuhan Hari Raya Pascah dan Hari Raya Roti tidak berlagi Akan mulai dua hari lagi Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus Dengan tipu muslihat Sebab mereka berkata Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan diantara rakyat Ketika Yesus berada di Bethania Di rumah Simon si Gustah dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam Berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya Leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus Ada orang yang menjadi gusar Dan berkata seorang kepada yang lain Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan untuk penghuburanku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga untuk mengingat dia Lalu pergilah Judas Iskariot Salah seorang dari kedua belas murid itu Kepada imam-imam kepala Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka Mereka sangat gembira waktu mendengarnya Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya Kemudian ia mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama Dari hari raya roti tidak beragi Pada waktu orang menyembelih domba pascah Murid-murid Yesus berkata kepadanya Ketempat mana engkau kehendaki kami pergi Untuk menyiapkan perjemuan-perjemuan pascah bagimu Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kota Di sana kamu akan bertemu dengan seorang Yang membawa kendi berisi air Ikutilah dia Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Pesan guru Dimanakah ruangan yang disediakan bagiku Untuk makan pascah bersama-sama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan kamu Sebuah ruangan atas yang besar Yang sudah lengkap dan tersedia Disitulah kamu harus mempersiapkan perjemuan pascah untuk kita Maka berangkatlah kedua murid itu Dan setibanya di kota Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pascah Setelah hari malam Datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Seorang di antara kamu Akan menyerahkan aku Yaitu dia yang makan dengan aku Maka setilah hati mereka Dan seorang demi seorang berkata kepadanya Bukan aku ya Tuhan Ia menjawab Orang itu ialah salah seorang dari kamu Yang dua belas ini Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia Akan tetapi Selakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata Ambilah ini tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka Dan mereka semuanya minum dari cawan itu Dan ia berkata kepada mereka Inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminumnya Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian Pergilah mereka ke bukit jaitun Lalu Yesus berkata kepada mereka Kamu semua akan tergoncang imanmu Sebab ada tertulis Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendahuli kamu ke Galilea Kata Petrus kepadanya Biarpun mereka semua tergoncang imannya Aku tidak Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada hari ini Malam ini juga Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Aku tak akan menyangkal engkau Semua yang lain pun berkata demikian juga Lalu Sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat Yang bernama Getseman Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Yakubus, dan Yohannus sertanya Ia sangat takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit Merupakan diri ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Setelah itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba, Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu Ia datang kembali Dan mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi dan mengucapkan doa Yang itu juga Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu Jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Cukuplah Saatnya sudah tiba Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Waktu Yesus Masih bicara Muncullah Judas Salah seorang dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama Dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung Disuruh oleh imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat Dan tua-tua Orang yang menyerahkan dia Telah memberitahukan tanda ini kepada mereka Orang yang akan kucium Itulah dia Tangkaplah dia Dan bawalah dia dengan selamat Dan ketika ia sampai disitu Ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata Rabi Lalu mencium dia Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya Salah seorang dari mereka yang ada disitu Menghunus pedangnya Lalu menetakkannya Kepada hamba imam besar Sehingga putus telinganya Kata Yesus kepada mereka Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang Dan pentung untuk menangkap aku Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu Mengajar di baik Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tetapi haruslah digenapi Yang tertulis dalam kitab suci Lalu semua murid itu meninggalkan dia Dan melarikan diri Ada seorang muda yang pada waktu itu Hanya memakai sehelai kain lenan Untuk menutupi badannya Mengikuti dia Mereka hendak menangkapnya Tetapi ia melepaskan kainnya Dan lari dengan telanjang Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar Lalu semua imam kepala Tua-tua dan ahli Taurat Berkumpul di situ Dan Petrus mengikuti dia dari jauh Sampai ke dalam halaman imam besar Dan disana ia duduk Di antara pengawal-pengawal Sambil berdiang dekat api Imam-imam kepala Malah seluruh mahkamah agama Mencari kesaksian terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi mereka tidak memerolehkannya Banyak juga orang yang mengucapkan Kesaksian palsu terhadap dia Tetapi kesaksian-kesaksian itu Tidak sesuai dengan satu dengan yang lain Lalu beberapa orang naik saksi Melawan dia Dengan tuduhan palsu ini Kami sudah mendengar orang ini berkata Aku merupukan baik suci Buatan tangan manusia ini Dan dalam tiga hari akan kudirikan yang lain Yang bukan buatan tangan manusia Dalam hal ini pun Kesaksian mereka tidak sesuai Yang satu dengan yang lain Maka imam besar bangkit berdiri Di tengah-tengah sidang Dan bertanya kepada Yesus katanya Tidakkah engkau memberi jawab Dan tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini Terhadap engkau Tetapi ia tetap diam Dan tidak menjawab apa-apa Imam besar itu bertanya kepadanya Sekali lagi katanya Apakah engkau Mesias Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus Akulah dia Dan kamu akan melihat anak manusia Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan Bahwa ia harus dihukum mati Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia Dan menutupi mukanya Dan meninjunya Sambil berkata kepadanya Hei Nabi Cobalah terkah Malah para pengawal pun memukul dia Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah Di halaman Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang Ia menatap mukanya dan berkata Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus Orang Nazaret itu Tetapi ia menyangkalnya dan berkata Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud Lalu ia pergi ke Serambi Muka Dan berkohoklah ayam Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini adalah salah seorang dari mereka Tetapi Petrus menyangkalnya pula Tidak lama kemudian Orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus Engkau ini pasti salah seorang dari mereka Apalagi engkau seorang Galilea Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini Dan pada saat itu berkohoklah ayam untuk kedua kalinya Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkohok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu menangislah ia terseduh-sedih Pagi-pagi benar imam-imam kepala Bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat Dan seluruh mahma agama Sudah bulat mempupatkan mereka Membelenggu Yesus Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus Pilatus bertanya kepadanya Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus Engkau sendiri mengatakannya Lalu imam-imam kepala menjauhkan banyak tuduhan terhadap dia Pilatus bertanya pula kepadanya Katanya tidakkah engkau memberi jawab Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman Pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas Sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga Pilatus menjawab mereka dan bertanya Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengi Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya Bagi mereka Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya Salibkan dia Lalu Pilatus berkata kepada mereka Tapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak Salibkan dia Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu Ia membebaskan Barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke istana Yaitu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya Mengayam sebuah makota duri dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya, salam, hai raja orang Yahudi Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya Sesudah mengolok-olok dia Mereka meninggalkan jubah ungu itu Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon Orang Kirene, ayah Alexander, dan Rufus yang baru datang dari luar kota Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha Yang berarti tempat tengkorak Lalu mereka memberi anggur bercampur-mur kepadanya Tetapi ia menolaknya Kemudian mereka menyalibkan dia Lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya Untuk menentukan bagiannya masing-masing Hari jam 9 ketika ia disalibkan Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ Raja Orang Yahudi Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya Demikian genaplah nas alkitab yang berbunyi Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka Orang-orang yang lewat di sana Menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merugukan baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli taurat Mengolok-olok dia di antara mereka sendiri Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan Tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Baiklah Mesias Raja Israel itu Turun dari salib itu Supaya kita lihat dan percaya Bahkan kedua orang yang salibkan bersama-sama dengan dia Mencelat dia juga Pada jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan berlangsung sampai jam 3 Dan pada jam 3 Berserulah Yesus dengan suaranya ring Eloi Eloi lama sabaktani Yang berarti Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri disitu berkata Pihat ia memanggil Elia Maka datanglah seorang Dengan bunga karang Mencelupkannya ke dalam anggur asam Lalu mencucukkannya pada sebatang puluh Dan memberi Yesus minum Serta berkata Baiklah kita tunggu Dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia Lalu berserulah Yesus dengan suara nyari Dan menyerahkan nyawanya Ketika itu Tapir baik cuci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia Melihat matinya demikian Berkatalah ia Sungguh orang ini Anak Allah Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh Di antaranya Maria Magdalena Maria Ibu Jakobus Muda Danioses Dan Salomi Mereka semuanya telah mengikut Yesus Dan pelayaninya waktu ia di Galilea Dan ada juga disitu banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan yaitu hari menjelang sabat Karena itu Yusuf Orang Ari Matea Seorang anggota masjid besar yang terkemuka Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah Memperanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya Apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya Keterangan kepala pasukan Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf Yusuf pun memberi kain lenan Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib Dan mengelapannya dengan kain lenan itu Lalu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada disini Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilea Disana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus Dan terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Dan padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka Yang selalu mengiringi Yesus Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah Dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain Kepada dua orang dari mereka Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Lalu kembalilah mereka memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencoba ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang Yang telah melihat dia sudah bangkit Sudah kebangkitannya Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengursi setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memenggang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat selaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara Demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergi dan memberitakan injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Amin Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara ada seorang bernama Juan Juan suatu kali merasa tidak nyaman Juan mengasihi Tuhan dan merasa bahwa ia hidup dekat dengan Tuhan Namun teman-temannya menertawakan dirinya karena ia adalah orang Kristen Pada suatu hari Juan berdiri di dekat lokernya Dan salah seorang temannya menyebut nama Allah Juan agak menciut Ia merasa mungkin ada orang yang akan menunjuk kepada Juan Sebagai pemimpin lokal dari pasukan Allah itu Pikiran Juan bingung Sementara ia berdiri mencoba untuk memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan mereka Namun seolah-olah ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk membuka mulutnya Dan memberi jawaban sebelum salah seorang pengeritik membuka mulutnya Lalu salah satu orang berkata Eh Juan Kamu ke gereja Dan kamu pengikut Yesus Bagaimana menurut kamu? Tiba-tiba Juan merasa mual Dan ia mau muntah Juan memberi penjelasan Yang ia sendiri pun tahu itu kurang jelas dan kurang tegas Saudara sama halnya dengan pengalaman Petrus Yesus adalah teman terdekatnya Ia menjanjikan penyerahan total dan juga setia Tuhan Yesus berkata bahwa Aku tidak akan pernah mengatakan Aku tidak mengenal engkau Petrus bangga ke atas itu Namun ketika tekanan itu datang Petrus justru menyangkal bahwa ia tidak mengenal Yesus Dan ia merasa takut Saudara jika kita merasa takut seperti itu Kita perlu tahu hal ini Bahwa kita tidak sendirian Dalam setiap segi kehidupan kita Sebagai orang-orang Kristen Kita harus mengatasi ketakutan kita Bila kita mau memberi pengaruh Bagi sesama kita tentang Tuhan Yesus Berita baiknya adalah Tuhan dapat memberi keberanian kepada kita Seperti yang ia juga lakukan bagi Petrus Tuhan dapat memampukan kita Untuk membuat perbedaan Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Untuk lebih lagi berani Membagikan tentang Kristus Untuk lebih lagi yakin dengan iman kami Tidak malu dengan iman kami Dan kiranya engkau yang memakai setiap kami Untuk boleh menjadi saksimu Bagi sesama kami Sehingga nama Tuhan dikenal Nama Tuhan dimuliakan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton